Terima kasih telah menonton! Keren minuman siap saji populer yang dimaksudkan merupakan minuman baru atau minuman lama yang dimodifikasi sehingga tampil lebih trendy yakni menggunakan kemasan dengan wadah cup atau botol. Dalam kursus pelatihan ini, peserta diajarkan tentang cara membuat jus sayuran buah dalam kemasan, kari buah belimbing, jamu kunyit asam, dan jus jeruk. Hari ini kita belajar tentang berbisnis membuat jus dalam kemasan. Jadi, jus yang kita bikin adalah jus yang disimpan dalam suhu dingin menggunakan bahan asli dari buah. Karena selama ini yang banyak beredar di pasaran adalah jenis-jenis jus yang menggunakan ekstrak atau hanya perasa. Tapi, hari ini kita bahas adalah jus sehat bisa disimpan dalam suhu kulkas. Tidak menggunakan pemanis buatan, tapi menggunakan gula yang asli. Antusias para peserta dalam workshop kursus pelatihan ini begitu serius. Para peserta juga merasa puas dan senang dalam proikus sertaannya dalam kursus pembuatan aneka jus dan jamu di Tristar Plenary Institute ini. Karena selain menambah ilmu, peserta juga mengerti tentang pembuatan minuman instan yang menyehatkan dan siap untuk dipasarkan. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti workshop hari ini, saya bisa mengelola pembuatan jus buah atau pembuatan jamu-jamu tradisional. Setelah proses pembuatan selesai, selanjutnya jus dan jamu siap untuk dikemas ke dalam botol. Minuman jus dan jamu dalam kursus kali ini siap untuk dipasarkan atau dijual. Demikian workshop pelatihan pengelola usaha jus dan jamu yang diajarkan oleh Yuyun Anwar. Konsultan dari Tristar Plenary Institute, Surabaya. Sampai ketemu di workshop kursus vira usaha yang lainnya. Bagi Anda yang ingin mengikuti workshop kursus vira usaha dengan menu yang lain, silakan datang langsung di Tristar Plenary Institute di Jalan Raya Jemursari 244, Surabaya. Telepon 031-8433-224 Atau kunjungi di www.kursustristar.com Terima kasih telah menonton!